Intro Alhamdulillah Baiklah kita langsung buka saja sesi tanya jawab Kita punya waktu Ini tadi ada pertanyaan yang disampaikan sama saya Mungkin ini agak penting Jadi saya akan jawab Ada dua pertanyaan Yang pertama Habib Apakah betul semua Habib itu Syiah? Saya jawab tidak ada Habib yang Syiah Tidak ada Habib yang Syiah Karena datuknya para habaib itu Di zamannya antar itu Syiah Garoum itu abad ketiga itu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Isa Yang dikenal dengan Al-Muhajir Beliau itu hijrah Dari Irak tepatnya dari kota Basrah ke Hadramut Dari daerah yang subur makmur Bindah ke Hadramut yang kersan Ini dalam rangka menyelamatkan anak keturunannya Dari faham Syiah Karena saat itu di Irak timbul fitnah Dan fitnah yang terbesar saat itu adalah timbulnya aliran Syiah Aliran sesat Syiah Yang mengusuhi golongan Ahli Sunnah Kaliannya Habib Ahmad Dalam rangka menyelamatkan anak keturunannya Dari faham Syiah yang menyesatkan Beliau pindah dari Irak ke Hadramut Jadi kalau sekarang ini ada keturunannya Yang beragidahkan Syiah Berarti dia telah berkhianat Kepada Mbahnya Oleh karena itu Ada Habib Ali Al-Habsi Sohibil Maulid Beliau mengatakan Kalau ada Alawi Tadi itu saya sebutkan Alawi Nasar Ada Habib Yang tidak berjalan di jalan leluhurnya Maka dia bukan Habib Jelasnya kalau ada Habib Tidak beragidahkan Ahli Sunnah Wala Jemaah Maka dia bukan Habib Lebih jelasnya lagi Kalau ada Habib beragidahkan Syiah Maka dia bukan Habib Sebab Konsekuensi seorang Habib Yang masuk Syiah itu Dia telah melepaskan Kehadapannya Dia sendiri yang melepaskan Bukan kita mengeluarkan mereka Dia melepaskan Kehadapannya Dengan agidah mereka Yang menganggap Ahli Sunnah Fidolal Pernikahan Yang dilakukan secara Ahli Sunnah Itu menurut Syiah tidak sah Sedangkan dia lahir Dari pernikahan Yang menurut dia tidak sah Berarti Allah Jadi tidak ada Habib Yang masuk Syiah Lalu bagaimana Habib ini Kenyataannya ada yang Saya namangkan mereka itu Mantan-mantan Habib Bukan lagi Habib Jangan panggil Habib Mereka mantan-mantan Habib Kita umat Islam Berwajiban Mencintai Rasulullah Dan keturunannya Ahli Baik Tidak ada Yang namanya orang Islam Tidak cinta Ahli Baik Bukan Muslim dia Mahabah Ahli Baik Indalah Ahli Sunnah Wajib Karena banyak keren-keren Dalam Al-Quran Dan hadith Jadi tidak ada Ahli Sunnah Yang tidak cinta Ahli Baik Itu Semua Ahli Sunnah Mencintai Ahli Bukan Syiah Yang mencintai Ahli Baik Itu kita Ahli Sunnah Yang mencintai Mereka itu Sesuai dengan keterangan Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Ketika menyebutkan Mengenai Rawafid Rawafid Dia mengatakan Yantahilu Nahubba Ahli Baik Walaisu Kadalik Mereka itu Seakan-akan Mencintai Ahli Baik Padahal Tidak demikian Karena saat itu Syedina Ahli Bertanya kepada Rasulullah Apa Tandanya Rawafid Ya Rasulullah Beliau mengatakan Tadi itu Tanda-tandanya Mereka suka mencacimaki Abu Bakar Dan Umar Itu tadi Itu tadi adalah Kelanjutan Ketika Rasulullah S.A.W Bersabda Sayati Minba'di Gaumun Lahum Nabzun Yugalu Ar-Rawfid Akan datang Setelah aku Tidak ada Satu kelompok Yang mendapatkan Julukan Rawfid S.A.W Karena Sayinah Ali Kemudian Tadi pertama Pertanya Apa Tanda-tandanya Jadi Kembali Yang cinta Al-Rawfid Itu kita Al-Sunnah Bukan Syiah Jadi Saya bilang Tidak ada Habib Yang masuk Syiah Yang masuk Syiah Itu adalah Mantan Mantan Habib Dan ini Saya bukan Hanya berbicara Di sini Di mana-mana Di Youtube Silahkan Buka Saya berbicara Karena Ada salah Proversi Menganggap Habib Ini Syiah Salah Salah Besar Pertanyaan Yang kedua Yang akan Saya jawab Orang-orang Syiah Ini Memanggil Kita Orang-orang Yang Memerangi Syiah Ini Dengan Nyebut Kelompok Takfiri Betul Sudah Sudah dengar Mereka Menyebut Kita Ini Kelompok Takfiri Apakah Benar Orang-orang Syiah Ini Memanggil Kita Kelompok Takfiri Karena Kita Orang-orang Ahli Sunnah Ini Mengkafirkan Syiah Kita Mengkafirkan Syiah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith Oleh Karena Ajarannya Mereka Itu Menolak Kalam Mullah Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Hadith Maka Kita Umat Mengkafir Mengkafir Mengkafirkan Syiah Tapi Justru Orang-orang Syiah Ini Mengkafirkan Orang-orang Yang Dipuji Oleh Rasulullah Dipuji Oleh Rabbil Alamin Orang-orang Yang Berjasa Mengislamkan Kita Membawa Agama Kepada Kita Orang-orang Yang Dipuji Oleh Rasulullah Ini Yang Dikafirkan Oleh Mereka Jadi Yang Benar Raya Tepat Dipanggil Kelompok Kakfir Ada Kelompok Syiah Karena Mereka Yang Mengkafirkan Orang-orang Yang Sudah Dipuji Oleh Allah Orang-orang Yang Dijajikan Surga Oleh Allah Saya Rasa Rupanya Sudah Waktunya Sudah Bidah Allah Assalamualaikum Wabarakatuh Demikian Apa yang disampaikan Oleh Habib Ahmad Bin Zainal Kaf Mudah-mudahan Sangat-sangat Bermanfaat Untuk Kita Semua Saya Sebagai Moderator Juga Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Bila Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax